Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjente di Minahasa diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat dalam sidang kode etik yang digelar di Mabespori. Ya, Teddy dinilai melakukan perbuatan tercelah dengan memerintahkan mantan Kapolda Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara, mengganti narkoba jenis sabu seberat 5 kg dengan tawas. Kode Etik Polri Sabu yang disisihkan tersebut kemudian dijual melalui seorang wanita bernama Linda Pujiastuti. Atas perbuatannya, sidang komisi kode etik yang dipimpin Kaba Intel Kampolri Komjen Wahyuidada menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Menurut komisi kode etik, perbuatan Teddy Minahasa dinilai merusak citra institusi Polri, terlebih pelanggar merupakan seorang kepala kepolisian daerah. Teddy Minahasa yang tidak terima dengan putusan komisi kode etik Polri mengajukan banding. Putusan sidang komisi kode etik Polri Satu, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Dua, sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Sidang komisi kode etik Polri dimulai pukul 9 pagi dan dipimpin oleh Kaba Intel Kampolri Komjen Wahyuidada dengan Wakil Ketua Irjen Tornagogo Sihombing serta anggota komisi yang diisi oleh Kadif Propam Polri Irjen Jahar Diantono, Wakil Kaba Reskrim Polri Irjen Asep Edy Suheri, dan Anjak Utama Bidang Sabara Bahar Kampolri Irjen Rudolf Albert Roja. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat beberapa waktu lalu, Teddy Minahasa juga telah dijatuhi ponis bersalah dan dipidana penjara seumur hidup. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.